Allahu Akbar Sholat berarti doa, yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam Allah SWT berfirman Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuplah beserta orang-orang yang ruku Berikut tuntunan sholat yang terdiri dari 10 hal yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Yaitu Pertama, berdiri tegak menghadap qiblat dan berniat ikhlas karena Allah Kedua, melakukan takbiratul ikhram Ketiga, bersedekap Keempat, ruku' Kelima, i'tidal Keenam, sujud Ketujuh, duduk di antara dua sujud Kedelapan, tasyahud awal atau tahiyat awal Kesembilan, tasyahud akhir atau tahiyat akhir Kesepuluh, mengucap salam Mari kita perhatikan tata cara satu persatu gerakan tersebut Berdiri tegak menghadap qiblat dan berniat ikhlas karena Allah Ketika berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud dan renggangkan kaki kiri dan kanan Berniat ikhlas karena Allah Takbiratul ikhram Allahu akbar Melakukan takbiratul ikhram dengan mengucap takbir Allahu akbar Dengan khusyuk, seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu Dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah Dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke qiblat Bersedekap Bersedekap dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri Beserta menggenggamkannya dan meletakkannya di atas dada Pada saat bersedekap Mengucap doa iftidah secara sir atau pelan Mengucap ta'awud secara sir Mengucap basmala secara jahar atau keras Dapat pula secara sir pada waktu surat al-fatihah dan surat atau ayat al-quran di ucapkan secara jahar Dan secara sir pada waktu surat atau ayat di ucapkan secara sir Kemudian setelah mengucapkan basmala Dilanjutkan dengan al-fatihah dan diakhiri dengan ucapan amin Setelah itu mengucapkan surat atau ayat al-quran Berikut ini adalah tiga varian doa iftidah yang sering digunakan dalam sholat Allahumma ba'id baini wabayna khatayaya Kama ba'adta bain al-mashriq wal-maghrib Allahumma naqini minal khataya Kama yunaqqa al-thawbul abayad minal danas Allahumma ghsil khatayaya Bilma'i wa thalji wa barad Atau doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira Wa subhanallah bukratan wa asila Atau doa Wajahtu wajahiyya liladhi fatara as-samawati wal-ar'da hanifan musliman Wama ana minal mushriqin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lilahi rabbil alamin La shariqa lahu wa bithalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta Anta rabbi wa ana abduka Zolamtu nafsi wa a'taraftu bidenbi Faghfir li dhunubi jamia La yagfiru dhunuba illa anta Wahdini li ahsan al-akhlaq La yagfiru dhunuba illa anta Wasrif anni sayyi'aha La yasrifu anni sayyi'aha illa anta Labbaika wa sa'daika wal khayru kulluhu fi yadaika Wasyarru laysa ilayka anabika wa ilayka Tabarakta wa ta'alaita Astaghfiruka wa atubu ilayka Ruku Mengangkat kedua tangan sambil mengucap takbir Seperti dalam takbir atul ikhram Lalu ruku Allahu Akbar Ruku adalah gerakan membungkukkan badan seraya meluruskan punggung Dengan tengkuk dan telapak tangan kanan Memegang lutut kanan Dan telapak tangan kiri Memegang lutut kiri Dengan jari-jari tangan agak merenggang Sambil mengucap doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahum maghfir li Atau doa Subhana rabbiyal azim Subhana rabbiyal azim Subhana rabbiyal azim Atau doa Subhanakallahumma rabbiyal azim Subhanakallahumma rabbiyal azim Iktidah Bangun dari ruku seraya Mengangkat kedua tangan Seperti pada takbir atul ikhram Dengan mengucap doa Semi'allahu liman hamidah Apabila telah berdiri tegak Kedua tangan diluruskan ke bawah Sambil mengucap doa Iktidah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Atau doa Rabbana walakal hamdu mil as samawati wal ard Wa ma baynahuma wa mil amasyi'ta mi shay'im ba'd Sujud Allahu Akbar Sujud dilakukan dengan cara Meletakkan kedua lutut dan menekukan jari-jari kaki ke arah Qiblat Sementara kedua tangan Dahi dan hidung Di tempat sujud Serta merenggangkan kedua tangan dari lambung Mengangkat kedua siku Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu Serta jari-jari tangan rapat dan tidak digenggamkan Sambil mengucap doa sujud Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma Atau doa Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Atau doa Subuhun kuddusun rabbul malaikati wal ruh Duduk di antara dua sujud Allahu Akbar Ada pun duduk di antara dua sujud yaitu Menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan Dan patat duduk di atasnya Sementara telapak kaki kanan ditegapkan dengan jari-jari kaki ditekuk dan mengarah ke Qiblat Serta meletakkan telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut Dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut Dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan dan diarahkan ke Qiblat Dan ujung jari sampai ke lutut Sambil mengucap doa Allahumma gfirli warhamni wajaburni wahdini warzukani Tasyahud awal atau tahiyat awal Allahu Akbar Untuk Tasyahud awal atau tahiyat awal Yaitu dengan duduk iftirosh Posisinya seperti duduk di antara dua sujud Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut Dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut Jari-jari tangan kiri dihamparkan Sedangkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk di acungkan pada saat memulai mengucap doa Tasyahud At-Tahiyyatulillah Wa salawatu autistici Assalamu alayka ayyuhannabiyy Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi Assalihin Ashhadu ala ilaha illallah Ashhadu an muhammeden Abduhu wa rasuluh Allahumma sali ala muhammad Atau doa At-tahiyyatul mubarakatul salawatu at-tayyibatulillah Assalamu alayka ayyuhal nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihil Ashhadu an la ilaha illa Allah Wa ashhadu an muhammadan rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli'ta ala ibrahim wa ali ibrahim Wa barik ala muhammad wa ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim Innaka hamidun majid Setelah itu mengucap doa-doa pilihan yang disukai Di antaranya doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Tasyahud akhir atau tahiyyat akhir Allahu Akbar Duduk tasyahud akhir dengan posisi tawarru Yaitu duduk dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk Dan mengarah ke kiblat Dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai Atau tempat sholat Meletakkan tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut Dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut Jari-jari tangan kiri dihamparkan Sedang jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk di acungkan pada saat memulai mengucapkan doa tasyahud Al-Tahiyyatu lillah Al-Salahatu wa at-tayyibat Al-Salahu alayka ayyuhu al-Nabiyyuhu wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Salahu alayna wa ala ibadillah Al-Salahin Aishhadu an-la ilah illa Allah Aishhadu an-Muhammadan A-Abduhu wa Rasuluh Allahumma sal-li ala Muhammad Wa ala al-Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa al-Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Inna ka hamidun majid Atau doa Al-Tahiyyatu l-Mubarakat Assalamu alayka ayyuhu al-Nabiyyuhu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillah Assalamu alayna wa salihin Aishhadu an-la ilah illa Allah Wa ashhadu an-la muhammadan rasulullah Allahumma sal-li ala Muhammad Wa ala al-Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa al-Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Inna ka hamidun majid Setelah itu Memohon perlindungan kepada Allah SWT Dengan mengucapkan doa Mengucap salam Mengucap salam yaitu mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam Dengan cara memalingkan muka ke kanan sampai tipi terlihat dari arah belakang Seraya mengucapkan salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dan memalingkan muka ke kiri sampai tipi terlihat dari arah belakang Seraya mengucapkan salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ucapan salam dapat juga dengan Assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi Setelah mengetahui sikap dan gerakan dalam sholat Berikut adalah contoh tuntunan pelaksanaan sholat sempurna Dua rokaat, tiga rokaat, dan empat rokaat Perlu diperhatikan disini Untuk sholat dua rokaat atau sholat subuh Setelah sujud kedua selesai pada rokaat kedua Langsung mengucap takbir dan melakukan duduk tawaruk Beserta seluruh bacaan untuk tasyahud akhir Untuk sholat tiga rokaat atau sholat makhrib Berdirilah untuk rokaat ketiga setelah tasyahud awal Dan bertakbirlah dengan mengucap Allahu Akbar Dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ikhrom Pada rokaat ketiga ini hanya membaca ta'ud Basmalah dan al-fatihah saja secara sir Tidak mengucap doa iftitah dan surah atau ayat-ayat Al-Quran Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan Seperti ruku, iktidal, sujud Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua Dan bacaan-bacaannya seperti pada rokaat pertama Kemudian duduk tawaruk untuk mengucap tasyahud akhir Lalu salam Untuk sholat empat rokaat Yaitu sholat zuhur, asar, dan isya Berdirilah untuk rokaat keempat setelah rokaat ketiga Dan bertakbirlah dengan mengucap Allahu Akbar Tanpa mengangkat tangan Pada rokaat keempat ini hanya membaca ta'ud Basmalah dan al-fatihah saja secara sir Atau tidak membaca doa iftitah dan surah atau ayat Al-Quran Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan yaitu Ruku, iktidal, sujud Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua Dan bacaan-bacaannya seperti pada rokaat pertama Kemudian duduk tawaruk untuk mengucap tasyahud akhir Lalu salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!